Sosok Budi Aristiadi kini sedang menjadi pusat perhatian publik setelah dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023. Namun, kehadirannya segera dihadapi dengan desakan untuk mundur setelah Pusat Data Nasional Sementara, PDNS-2, mengalami peretasan dan tidak adanya backup data yang tersedia di Indonesia. Meskipun Budi Aristiadi mungkin sudah dikenal oleh sebagian orang, banyak juga yang belum familiar dengan latar belakangnya. Kami telah merangkum biodata dan profil detail Budi Aristiadi untuk memperkenalkannya lebih mendalam kepada publik. Kumpulan Fakta Biodata dan Profil Budi Aristiadi Berikut adalah biodata singkat Budi Aristiadi. Nama lengkap Budi Aristiadi dikenal sebagai Budi Aristiadi atau Muni. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 April 1969. Beragama Kristen. Orang tua Joko Asmoro, Uji Astuti. Pasangan atau istri Jara, Murjandina. Anak Nandila, Raisa, dan Diandra. Almamater, Universitas Indonesia. Instagram Budi Aristiadi. Tidak hanya melalui biodata singkat, kamu juga bisa lebih mengenal sosok Budi Aristiadi melalui beberapa fakta menarik seputar profilnya. Sebagai informasi, Budi Aristiadi memiliki beberapa fakta yang tak banyak diketahui orang. Untuk mengetahui profil lebih jelas, simak beberapa rangkuman fakta Budi Aristiadi berikut ini. Fakta pertama, lahir dan besar di Jakarta membuat Budi Aristiadi bisa disebut sebagai anak kota. Budi Aristiadi lahir dari pasangan Joko Asmoro dan Uji Astuti pada tanggal 20 April 1969. Budi Aristiadi adalah seorang yang kental dengan keseharian di kota Jakarta. Dia memulai pendidikan formalnya di SD Marsudirini Koja, Jakarta dan melanjutkan ke SMP di sekolah yang sama. Setelah itu, Budi Aristiadi melanjutkan pendidikan di SMA Klausa Kanius Jakarta Pusat dan lulus pada tahun 1988. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Budi Aristi diterima di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1996. Selanjutnya, ia melanjutkan program Paskasarjana Manajemen Pembangunan Sosial di Universitas Indonesia. Fakta kedua, berbagai organisasi diikuti Budi Ari sejak memasuki dunia kampus. Sejak memasuki kehidupan dunia kampus, Budi Ari ternyata aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Mulai dari pers, mahasiswa, komunitas olahraga, hingga organisasi politik mahasiswa. Ia bahkan pernah menjadi ketua badan perwakilan mahasiswa BPN Visip UI pada 194 dan Presidium Senat Mahasiswa UI periode 1994-1995. Menariknya, Budi Ari juga aktif menirikan dan membina forum studi mahasiswa FSM UI dan juga aktif di kelompok pembela mahasiswa KPM UI. Berorganisasi di mata Budi Ari ternyata merupakan cara terbaik menempas seseorang. Menurutnya, berorganisasi di dunia kemahasiswaan membuat diri lebih kritis, lebih peduli terhadap lingkungan, bangsa, negara, dan rakyat. Fakta ketiga, kiprah Budi Ari sebagai aktivis terus berlanjut usai dirinya lulus dari UI. Budi Ari telah lama aktif dalam dunia aktivisme sejak masa kuliah, sering dipanggil dengan nama Muni di kalangan aktivis. Setelah meraih gelar sadana pada tahun 1996 dari UI, Budi Ari terus aktif dalam pergiatan aktivisnya. Saat gerakan reformasi tahun 1998 terjadi, ia ikut serta dalam demontrasi dan menjadi salah satu penggagas surat kabar bergerak selama periode itu. Budi Ari juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia hingga tahun 2001. Tidak hanya itu, ia mendirikan gerakan Sarjana Jakarta, GSJ, dan Masyarakat Profesional Indonesia, MPI, sebagai wujud dari komitmennya dalam berbagai aktivitas sosial dan profesi. Fakta keempat, Budi Ari mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis. Budi Ari mengawali karirnya sebagai seorang jurnali di surat kabar mingguan media Indonesia. Ketua Ikatan Indonesia pada tahun 1994. Usaha yang memiliki pengalaman 2 tahun menjadi jurnalis di media tersebut, Budi Ari dan koleganya mendirikan Mingguan Ekonomi Kontan pada tahun 1996. Di sana, dia menghabiskan karir sebagai jurnalis kontan hingga tahun 2001 silam. Budi Ari kemudian pindah ke PT Mandiri Telekomunikasi Utama hingga menduduki jabatan penting, yakni sebagai direktur utama dari 2001 hingga 2009. Selain itu, Budi pun pernah tercatat sebagai pimpinan umum tabloid bangsa pada tahun 2008 hingga 2009. Sebelum berkarir sebagai seorang jurnalis, Budi ternyata sudah dikenal aktif di bidang pers kemahasiswaan. Ia bahkan sempat dipercaya menjadi direktur pelaksana majalah suara mahasiswa UI pada 1193 hingga 1194. Fakta kelima, karirnya di dunia usaha semakin melesat sampai menduduki jabatan penting di beberapa perusahaan. Selain menjadi jurnalis, karir Budi Ari di dunia usaha pun ikut melesat. Budi Ari bahkan diketahui sempat menduduki sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan. Pada tahun 2010, Budi berkarir di PT Dayaman Diri dengan menjabat sebagai direktur. Jabatan itu dijalaninya hingga tahun 2014. Selain itu, dia juga memegang jabatan direktur utama NKR Investama Segalikus Direktur PT Sarna Global Informasi sejak 2009 sampai 2014. Di tahun 2011 sampai 2014, Budi Ari diketahui juga memegang jabatan direktur utama PT Mitra Lumina Indonesia. Fakta ke-6 Budi Ari mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDIP hingga mendirikan projo. Di sisi lain, Budi Ari memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PDIP DKI Jakarta periode 2005 hingga 2010, serta sebagai Wakil Ketua DPD-PDIP setelah masa tersebut, Budi Ari kemudian fokus mendirikan organisasi relawan projo. Singkatan dari Pro Jokowi pada Agustus 2013 Organisasi relawan ini memberikan dukungan kuat kepada Jokowi Dodo dalam Pilpres 2014 dan berhasil berparan penting dalam membawa Jokowi meraih kemenangan. Projo terus konsisten mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 yang turut membantu Jokowi kembali memenangkan jembatan presiden. Fakta ketujuh, sempatkan diri untuk menulis di tengah kesibukan, Budi Ari sudah memiliki karya yang diterbitkan dalam bentuk buku. Di sela-sela kesibukannya, Budi Ari ternyata menyempatkan diri untuk menulis. Menariknya, karya tulisannya sudah diterbitkan dalam bentuk buku seperti Perubahan Demi Raya tahun 2004 Dan menyemput takdir sejarah tahun 2015 Selain itu, sejumlah tulisan lainnya pun pernah dimuat dalam majalah dan media cetak Fakta kedelapan Sebelum dilantik menjadi Menko Minfo, Budi Ari menduduki jabatan sebagai Wamendes PDTT Pada 17 Juli 2023, Budi Ari setiadi diangkat oleh Presiden Jokowi Dodo Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menggantikan PLT Menko Minfo sebelumnya Mamfut MD Sebelum dilantik sebagai Menko Minfo, Budi Ari menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT Jabatan yang dia emban setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2019 Fakta kesembilan Budi Ari menikah dengan Jara, Murjadina dan memiliki dua orang anak Selain mengenai latar belakang pendidikan hingga karir Kamu juga wajib mengetahui kehidupan pribadi Budi Ari untuk semakin mengenal sosok lebih dalam lagi Di dalam kehidupan asmara Budi Ari diketahui menikah dengan Jara, Murjadina Dari pernikahan itu, Budi Ari dan Jara dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Nabila Raisyah serta Diandra Fakta kesepuluh Harta kekayaan Budi Ari mencapai 101 miliar Sementara itu, soal jumlah harta kekayaan Budi Ari ternyata memiliki jumlah harta kekayaan Yang nilainya terbilang fantastik Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKP miliknya tahun periodik 2022 yang bisa diakses Di laman komisi pemberantah korupsi KPK, Budi Ari diketahui memiliki harta Sebesar 101 miliar Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan Tiga unit mobil, harta bergerak lainnya, surat berharga, cash, dan star cash, serta harta lainnya Jadi itulah biodata dan profil Budi Ari setiadi yang sudah dirangkum dari berbagai sumber secara detail Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax